assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ayla komputer ya di video kali ini saya mau men-service lagi printer yang sangat-sangat familiar dan sangat-sangat banyak digunakan orang yaitu canon ip2770 jadi kasusnya seperti ini ya blinking orange dua kali satu dua ya seperti ini blinking orange dua kali dia tidak mau jalan sama sekali teman-teman dibuka pun dia hanya berdiam diri seperti ini kemudian di laptop gambarnya seperti ini teman-teman dia namanya error number 5100 oke teman-teman bagaimana cara memperbaikinya karena itu teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu channel ayla komputer oke teman-teman secara teori error 5100 ini ini bisa disebabkan empat empat apa namanya empat masalah atau empat kemungkinan ya yang pertama karena selang infus jadi selang infus ini mungkin nyangkut ini kalau dilihat dilihat ini kayaknya terlalu menarik terlalu menarik ya nanti saya coba lepas selang infusnya terus yang kedua karena chip gate rate ya chip gate rate nya itu tidak terdedaksi oleh apa namanya terlalu jadi bisa juga karena chip gate rate nya lalu yang ketiga karena kemasukan benda asing namun disini kalau dilihat kayaknya nggak ada benda asing ya dia lancar-lancar saja lalu yang keempat yang terakhir adalah karena ada gigi komponen penggerak yang aus atau pecah jadi ada di komponen mekanik sebelah sini oke saya mau mencoba yang paling mudah dulu yaitu infus saya coba lepas infusnya apakah normal atau tetap saja error 5100 oke teman-teman ini infusnya saya lepas ya lalu akan saya coba tanpa menggunakan selang infus selang infusnya saya taruh sini kemudian agar ini tidak perlu ditutup kasih kasih atau kasih penahan ya biar tanpa menutup ini covernya saya menggunakan tisu untuk menggunakan sensor penutupnya oke saya coba nyalakan lagi selanjutnya selanjutnya tinggal ketip-ketip kayak gini ya ini biasanya catred run out sebentar saya ambilkan kertas karena ini sedang mode print tapi di laptopnya sudah diperintahkan untuk mode print dan sekarang terjadi catred run out seperti ini kalau teman-teman mengalami gambar yang seperti ini ya kasus yang seperti ini catred run out disini sebenarnya sudah ada keterangannya ya jadi dibaca aja ya suruh press the printer resume button for a last 5 second jadi pencet tombal resume selama 5 detik seperti itu tombal resume itu yang bawah teman-teman yang warna-warna ini ditekan selama 5 detik atau sampai hijaunya blinking atau sampai hijaunya ketip ya nah diketip lepas lalu sekali lagi tadi kan yang warna sekarang yang hitam lalu printer siap untuk menge print kembali jadi Alhamdulillah kerusakan itu hanya pada selang infus yang apa namanya nyangkut sebenarnya nggak nyangkut dia terlalu kencang jadi dia nggak nggak bisa mentok seperti itu teman-teman jadi ini kurang di kesiniin ya nanti saya motif lagi jadi ini kurang maju ya kurang maju kesini mungkin segini ya belum ini tarik lagi nggak ya lagi nge print biar nge print dulu nanti saya motif kalau sudah selesai ini posisinya mau test print teman-teman teman-teman merasa di rumah nggak pakai infus lalu errornya 510 seperti ini ya eh 510 5000 100 mungkin beberapa kemungkinan yang lainnya contoh seperti ceket rig kemasukan benda asing atau mungkin nyangkut disini ada kertasnya terus gigi mekaniknya ada yang aus kalau gigi mekanik otomatis harus bongkar bodi ya karena mekaniknya ada di dalam sana oke ini tinggal memodifikasi infus oke kutu ditarik sedikit saja ya kemudian ini dipasang kembali saya cabut agar tintanya bisa ke tengah seperti ini selangnya saya pasang lagi namun biar tidak masuk angin atau ada gelembung mudara di dalam selangnya saya menggunakan suntikan yang sudah dimodif agar bisa menyedot seperti ini oke yang pertama untuk hitam ya jadi seperti ini lalu ditarik kemudian langsung pasangkan ke gate gate hitam ya selanjutnya selanjutnya yang warna saya colokkan semua karena mau saya proses di bawah ini saya proses satu per satu dimulai dari yang kuning lalu yang biru dan yang terakhir adalah yang merah oke kemudian saya pasang kembali infusnya seperti semula lalu saya coba tutup seperti ini sensornya seperti ini dan saya tes lagi dan saya tes lagi selama 5 detik selama 5 detik oke ini sedang berjalan lagi ya untuk tes frame yang kedua kalinya yang pertama tadi kan tanpa infus ini yang kedua menggunakan infus oke lalu saya lebih meyakinkan lagi saya tutup saja teman-teman saya tutup seperti ini apakah pada kondisi tertutup masih normal atau tidak oke ini dalam kelegan tertutup sudah bisa nge-clean ya walaupun hasilnya seperti ini ya yang penting sudah bisa nge-clean kalau hasilnya seperti ini tinggal gadgetnya oke teman-teman itu tadi tutorial cara mengatasi error number 5100 pada printer IP 2770 semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih Terima kasih.